Assalamu'alaikum Ustadz, bagaimana sosok kedua orang tua dari Sholahuddin Al-Ayubi sehingga bisa lahir sosok seperti Sholahuddin Al-Ayubi yang sangat luar biasa. Assalamu'alaikum Ustadz. Sama ayah yaitu Najimuddin Ayub, ini memikirkan bahwa di Damascus saat itu pendidikan untuk putranya akan terjamin karena di sana ada banyak ulama. Dan di situ ada seorang Sultan yang komitmennya kepada Islam sangat kuat, yakni Sultan Aymaduddin Zangki yang juga diteruskan perjuangannya oleh putranya yaitu Sultan Nuruddin Mahmud. Ini orang-orang yang terkenal sebagai multazim, orang-orang yang punya komitmen kuat kepada Islam, dekat dengan para ulama, memahami nasihat-nasihat para ulama, yang kemudian mereka memerintah dengan adil. Nah ini faktor penting. Jadi kalau Imam Syafi'i kan berpesan, kalau mencari tempat untuk tinggal itu, cari tempat yang penguasanya adil, yang ulama-nya faqih, kemudian yang ada dokter yang baik untuk menjamin kesehatan. Jadi ini yang kemudian mungkin dipertimbangkan oleh keluarganya Najimuddin Ayub yang memang sesara fikir mereka mengalut mashab Syafi'i ini kemudian untuk pergi ke Damascus. Tempat di mana Sultan Nuruddin Mahmud menjadikannya sebagai pangkalan untuk melaksanakan jihad fi sabidillah. Tapi selain ayah dan ibu, tadi sudah kita singgung, titik perubahan pada Syalahuddin Yusuf gitu ya, itu juga karena faktor pamannya. Pamannya yang seorang panglima perang yang sangat andal. Seingat saya, ayah anda Syalahuddin Ayubi wafat ketika Syalahuddin masih sangat mudah. Ini faktor-faktornya.